Halo guys pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara atasi akses ditolak Zarchiver di Android 11 sebelum ke pembahasan kita lihat dulu tampilan yang ditolak Zarchiver saat membuka folder data untuk tampilan akses ditolak di Zarchiver seperti ini lalu bagaimana cara akses folder data di Android 11 menggunakan aplikasi Zarchiver caranya mudah kita gunakan saja aplikasi Zarchiver Pro yang ada di deskripsi video ini tapi sebelum download kita harus tahu dahulu jenis CPU HP yang digunakan supaya tidak salah aplikasi Zarchiver Pro untuk caranya sebagai berikut cara mengetahui jenis CPU HP pertama download aplikasi droid hardware info di deskripsi video ini kedua install aplikasi yang sudah kita download ketiga buka aplikasi droid hardware info lalu izinkan semua permintaan yang muncul keempat klik tab system di bagian menu atas lalu lihat pada bagian set instruksi jika muncul tulisan ARCH64 atau ARM64 V8A ke atas berarti jenis CPU HP yang digunakan ARM64 jika muncul tulisan ARMV7 atau ARMIABI V7A ke bawah maka CPU nya jenis ARM m namun jika yang muncul tulisan CPU x86 ab maka CPU yang digunakan jenis x86 cara membuka folder data lewat Zarchiver Pro pertama download aplikasi Zarchiver Pro sesuai dengan jenis CPU HP di deskripsi video ini kedua install aplikasi Zarchiver Pro ketiga buka aplikasi Zarchiver Pro klik folder Android klik folder data klik Oke klik gunakan folder ini terakhir klik izinkan dari sumber ini jika muncul banyak folder seperti ini jika muncul banyak folder seperti ini maka berhasil akses ke dalam folder data cara membuka folder OBB lewat Zarchiver Pro klik folder OBB klik Oke klik izinkan dari sumber ini lalu tekan tombol kembali klik folder Android klik folder OBB jika muncul folder di dalam OBB berarti berhasil akses nah itulah cara membuka akses yang ditolak aplikasi Zarchiver jika kurang jelas atau bingung maka bisa tanyakan langsung lewat kolom komentar di video ini sampai jumpa lagi di video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih